Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan Kayani di channel Pia dan Lady nah kita balik lagi di video trik cepat menghitung trik-trik yang bisa digunakan ketika kalian melakukan perhitungan saat mengerjakan soal nah sebelum kita mulai jangan lupa like dan subscribe channel Pia dan Lady jangan lupa tekan bellnya supaya kalian mendapatkan notifikasi ketika ada video terbaru dari kita terus jangan lupa follow instagram kita di atmat.kimia.fisika disana nanti ada banyak ringkasan-ringkasan materi dan foto-foto dari materi materi yang kita bahas di video youtube juga ya oke video kali ini akan menjelaskan tentang cara cepat menghitung akar saat kalian mengerjakan soal kadang-kadang kan kalian harus menghitung nilai akar dari angka-angka yang kalian kalikan oke nah contoh setelah kalian menghitung nih ternyata hasilnya ada begini nih di kuadrat sama dengan 60 x 18 x 30 biasanya kalian akan ditunggu nih berapa sih hasil ini setelah itu baru kalian cari akarnya capek kenapa ini angkanya gede dikaliin makin gede nyari akarnya makin pusing iya gak nah supaya lebih gampang waktu menghitung coba cara ini kalian pecah bilangan-bilangan yang akan kalian akar ini menjadi bilangan yang sama kembar contoh disini ada 60 disini ada 30 60 itu bisa dipecah jadi 30 x 2 maka kalian akan punya angka yang sama 30 oke nah terus 60 udah nih sekarang 18 18 mau dipecah jadi siapa kak terserah kalau ke 30 kan gak mungkin lihat disini ada angka berapa 2 nah berarti 18 bisa gak sih dibikin perkalian 2 oh bisa 2 x 9 oke 30 nya biarin kenapa ada temennya nah kalian punya angka-angka kembar kan fungsinya apa karena kalau angka kembar kan dikaliin jadi pangkat nanti bisa coret sama akar kita pecah berarti jadi 30 nya pangkat 2 kali 2 nya pangkat 2 kali 9 baru kalian pecah masing-masing angka ini menjadi akar sendiri boleh kak boleh kenapa karena ini perkalian yang gak boleh itu kalau tambah kurang oke jangan kalau kali bagi itu boleh dipecah akarnya jangan dihitung ya biarin aja 30 kuadrat oke nah disini pangkat 2 sama akar pangkat 2 itu saling menghabiskan jadi kalian punya 30 kali ini juga nah yang ini bisa diakar gak bisa dong akar 9 itu 3 oke nah kalaupun dia gak bisa diakar biarin aja dalam bentuk akar ya setelah itu kalian tinggal hitung 30 kali 2 60 kali 3 180 gampang kan kebayang gak kalau tadi kalian hitung ribuan pusing pusing biasanya paling sering kalau kita mau nyari KPK dan FPB itu dengan pohon faktor dengan cara pohon faktor berarti kita harus mencari faktor dari masing-masing angka kalau angkanya cuma 2 dan kecil itu cepat tapi ketika angkanya jadi banyak dan besar-besar itu akan sedikit memakan waktu ya nah metode tabel ini metode yang mempersingkat waktu kita kenapa? karena kita akan menghitungnya sekaligus hitunglah KPK dan FPB dari angka 18 21 dan 72 504 coba lagi misal nah kasih akarnya oke nah baru kalian pecah kak kalau aku gak tahu mau dipecah jadi angka berapa gimana? pecah yang gampang bikin jadi 4 bilangan kuadrat ya kayak waktu pelajaran SMP nah jadi kalian bisa bikin perkalian dari bilangan kuadrat atau 2 siapa tahu nanti ketemu 2 lagi gitu ini agak-agak tricky jadi kalian bisa bolak-balik utak-atik gimana caranya supaya dapat angka yang sama kalau gak bisa ya berarti itu mentok disitu 46 46 itu gak bisa dibagi 4 kita pakai 2 coba 2 dikali 23 oke 8 ada 2 nih 8 bisa 2 kali 4 16 biarin aja kenapa? 16 bisa diakar oke baru digabung yang sama 2 sama 2 2 kuadrat eh kali 23 4 16 kalian pecah akarnya satu-satu oke akar ketemu pangkat yang sama hilang tinggal 2 23 gak bisa kak yaudah biarin aja akar 23 terus akar dari 4 2 akar dari 16 4 oke 2 kali 2 4 kali 4 16 akar 23 benernya trik ini itu trik yang dipakai waktu kalian mecah akar anak SMP kelas 9 pelajaran bilangan akar penyederhanaan akar sama ini dipakai kayak gitu dan mecahnya gak harus jadi 2 boleh lebih dari 2 angka oke gampangnya kalian aja gimana yang penting nanti dia bisa diakarin angkanya oke ya sampai sini dulu triknya kali ini dah jangan lupa like dan subscribe-nya ya tunggu trik-trik berikutnya oke dah bye